Selamat berjumpa dengan Ibu, siswa-siswa baru SMP Negeri Satu Cisarua. Salam tiga jari. Ibu disini akan menjelaskan tentang adiliyata. Sekolah kita tahun 2019 kemarin mendapat penghargaan adiliyata. Nah, penghargaan adiliyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan gerakan PBLHS. Gerakan PBLHS adalah gerakan peduli budaya lingkungan sekolah. Nah, adapun kegiatan dari PBLHS itu harus diikuti oleh semua warga sekolah. Satu, oleh kepala sekolah. Dua, guru. Ketiga, kalian sebagai siswa. Empat, tata usaha. Beserta. Caraka, orang tua kalian pun harus ikut serta dalam program ini. Nah, di sekolah kita ada beberapa program PBLHS ini. Satu, penghijauan. Penghijauan itu nanti kalian belajar membibit, kemudian menanam, memelihara tumbuhan. Bahkan nanti akhirnya kalian belajar untuk menjual hasil tanaman yang kalian kerjakan. Nah, sementara ini karena kalian belajar di rumah, nanti di rumah coba kalian tanam salah satu jenis tanaman. Apa saja? Misalnya nih, kalau ini tanaman ibu. Mana tanaman kalian? Nanti kalian coba tanam satu jenis tanaman. Nanti setelah kita sekolah dimulai, bawalah tanaman tersebut, kita hias sekolah ini. Yang program kedua, yaitu program 3R. Reduce, reuse, recycle. Di sana, di sini kita bijak sampah. Yang program kedua ini bijak sampah, terkenal dengan 3R-nya. Kalian nanti harus meminimalisir penggunaan sampah. Contohnya, kalau kalian ke sekolah nanti, kalian tidak boleh membawa kemasan, tapi membawa botol yang bisa dipakai beberapa kali. Ya, kalau pun terpaksa kalian mempergunakan botol ini, nanti botolnya dikumpulkan, dikumpulkan, disedekahkan, nanti bisa didaur ulang. Itu yang program kedua. Program yang ketiga adalah program kebersihan. Kalian harus belajar berbagai macam, membersihkan sekolah. Salah satu tugas utama kalian adalah membersihkan kelas. Kelas kalian itu harus minimal 2 atau 3 kali sehari kalian bersihkan. Kemudian ada kegiatan merumput, ada kegiatan memilah sampah. Minimal sampah yang ada di kelas kalian, itu dipilah. Ada 3 jenis pilahan. Misalnya, 1. Sampah plastik. 2. Sampah kertas. 3. Sampah kotor. Itu nanti di kelas kalian itu terdiri ada 3 tong sampah. Nah, itu kalian harus membiasakan diri, membuang sampah ke tempat tersebut. program keempat adalah kedisiplinan. Kedisiplinan di sini artinya yang tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksinya bisa berupa teguran, sanksi lingkungan hidup, sanksi dan ada baik itu ada yang sudah tertulis, sanksinya di buku saku, ataupun ada yang belum tertulis di buku saku. nanti kalian mendapatkan itu semua, penjelasan itu semua. Nah, itu sekilas tentang Adi Biata. Mari kita lihat selanjutnya tayangan-tayangan mengenai sekolah kalian, dan kalian harus bangga ya, dengan sekolah kalian, kalian Alhamdulillah sudah diterima di SMP Negeri 1 Cisarua. Kita lihat kegiatan dan hasil kerja kakak-kakak kalian tahun 2019 kemarin. Thank you, Don. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Terima kasih telah menonton! 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 Baling-baling ini adalah baling-baling apa yang jatuh di pinggiran Gunung Burangrang Yang termasuk Kabupaten Purwakarta pada tahun 1961 Kemudian semua warga Kecamatan Disarwa diminta oleh pemerintah untuk membantu mencari kapal tersebut Kemudian saling bergigilan dari satu Kecamatan Disarwa mencari pesanak om sekitar Gunung Burangrang Setelah lima hari baru diketemukan yaitu di klereng gunung yang termasuk Kabupaten Purwakarta Pada saat itu 18 orang awal pesawat peserta pilot Semuanya tidak ada yang selamat, semuanya menunggah Kemudian dibaling-baling ini diambil dan kemudian PT Geruda Berterima kasih kepada masyarakat Kecamatan Purwakarta yang memberikan sebuah sekolah Asal mulanya adalah membuatkan SD Nah itu disini Asalnya ini SD jam 23.00 Kemudian setelah kapal jatuh Ada tanda terima kasih dari PN Bauda Kesepakatan semua bersama Asalnya ini namanya SD Bauda Kemudian beberapa tahun kemudian Sekolah kita belum punya SMP SMP kalau anak-anak masyarakat disawai harus ke SMP 1 Disimahi, disimahi juga baru dua MP1 SMP 2 Nah kemudian berunding Kepak-kepak pemasarakat setuju Di sini akan memberikan SMP Kemudian minta izin ke bidang Kata bidang boleh diberikan sekolah Asal sudah ada bangunan Siapa Kesepakatan warga SMP 2 Dengan tokoh-kokohku bahwa SD Garuda itu Dianap bangunan SMP ini Sisa ruang Kemudian jadilah SMP 2 Sisa ruang Pada tahun 1961 Tahun 1964 Sudah jadi Asalnya pilihan dari SMP 1 Sisa ruang Kemudian Tahun 1964 Menjadi guru Dan tempala SMP 1 Sisa ruang Yang pertama Bapak Salat Posesi baling Ini baling-baling Asalnya disini Di depan Di pinggir jalan Dipindahkan kesini Ketengah Jadi satu kali Dua kali pindah Ketiga kali sekarang Yang satu Dari sini Dua kali Oh gitu Dari sana Sini Sini Itulah Jadi ini Pindah kedua kali Pindahisión Dari ni Ti swap